Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kita lanjutkan kembali ya materi untuk fisika satu setelah ETS yaitu lanjut ke bab lima yaitu tentang rotasi langsung saya share screen aja sudah terlihat di monitor ya slide-nya ya ya Pak jadi tentang apa ini gerak rotasi untuk gerak rotasi ini akan saya bahas dalam dua pertemuan pertemuan hari ini yang membahas tentang besaran-besaran apa saja yang terkait dengan gerak rotasi terus kemudian nanti saya lanjutkan berikutnya yaitu tentang gerak rotasinya itu sendiri di pertemuan hari ini ya hari apa hari Kamis jadi secara garis besar isi dari bab lima dinamika rotasi yang pertama tentang pusat masa sampai delapan ini ya delapan delapan sub-bub ini ya satu pusat masa dua besaran-besaran rotasi ya terus momen intensi ya momen intensi termasuk besaran rotasi juga ya berikutnya baru ini gerak benda tegar gerak mengelinding tekan momen jam sudut terus kesetimbangan benda tegar jadi untuk hari ini saya akan membahas eh sampai ini ya sampai gerak benda tegar eh gerak benda tegar sisanya nanti eh kita lanjutkan hari Kamis ya kita mulai yang pertama yaitu tentang pusat masa cukup banyak hari ini ya sampai 33 halaman ini ya saya lihat jadi yang pertama tentang pusat masa apa itu pusat masa ya pusat masa itu adalah sebuah titik di mana seluruh benda dapat dianggap terkonsentrasi jadi istilahnya kata kuncinya apa titik konsentrasi jadi titik konsentrasi sebenarnya sih bukan konsentrasi yang sebenarnya ya tapi anggapannya ya anggapan sebagai titik konsentrasi padahal sebenarnya yang yang nggak terkonsentrasi sebetulnya ya tapi titiknya menyebar ini menyebar ke seluruh benda cuma seakan-akan ya seakan-akan dia itu terkonsentrasi atau disitu ada istilah dianggap ya anggapannya anggapan jadi bukan-bukannya sebenarnya tapi anggapan aja itu ya jadi anggapan seakan-akan titiknya itu terpusat di situ nah itu ya dan nanti kita kita lambangkan dengan cm cm itu dari kata center mesh jadi kalau dua dimensi ada xcm ada ycm ya xy kalau tiga dimensi ada tambah lagi selain xcm ycm nanti ada lagi zcm itu ya nah itu nah terus nanti perhitungannya ya sebentar ada yang masuk lagi ya nanti perhitungannya seperti ini ya jadi x ya xcm berarti kan jumlah perkalian dari m dan x terus dibagi jumlah m ya ini untuk x itu y sama tinggal ganti x dengan y jadi kalau ycm berarti kan jumlah perkalian m dan y ya terus dibagi jumlah m ya nanti begitu pula untuk yang z ya zcm ya nanti itu ya itu ya itu pusat masa nah ini sebagai contoh ya ada atau kalah dua titik ya dua partikel dua titik ya jadi partikel pertama masanya 2 kg partikel kedua masanya 4 kg posisi-posisi partikel pertama di 2 meter ya posisi partikel kedua di 5 meter ini kan ya nah dimana letak pusat masa dari kedua sistem partikel tersebut ya nah ini kan ini kan M1 2 kg di 2 meter ya M2 4 kg di 3 meter ya kita ini karena ini adalah 2 maaf kok 2 1 dimensi saja ya karena cuma x berarti 1 dimensi ini berarti ini adalah soal untuk 1 dimensi jadi ini jumlah perkalian m kali x dibagi jumlah m ini nanti ya 2 kali 2 masanya 2 posisinya ya 4 masanya 5 posisinya harus dibagi jumlah total masanya ya 2 plus 4 nanti ketemunya adalah 4 ya jadi posisi center meshnya pusat masanya di 4 meter dari apa dari pusat ini ya pusat koordinat dari x0 x0 ini pusat koordinatnya ya nah gitu jadi kalau kalian cermati apa letak dari pusat masa itu lebih dekat ke apa ke titik yang masanya besar kan M2 ya lebih dekat kan ya berapa jaraknya cuma 1 meter ya tapi kalau dari yang lebih ringan jaraknya berapa ini 2 meter kan itu ya nah itu nah terus berikutnya adalah besaran-besaran untuk gerak rotasi ya jadi yang kedua ya sudah urusan pertama sudah beres ya yaitu tentang pusat masa urusan yang kedua tentang ini berikutnya ya maksudnya sebab kedua yaitu tentang besaran-besaran yang terkait dengan gerak rotasi yang pertama itu namanya perpindahan ya perpindahan sudut yang kedua namanya kecepatan sudut yang ketiga itu jadi ini persis seperti yang sudah kita pelajari di bab 2 kinematika ya di kinematika kan ada besaran namanya posisi yaitu posisinya pakai apa kemarin ya pakai R ya pakai R kemudian setelah posisi berikutnya adalah kecepatan ya V abis kecepatan berikutnya adalah percepatan yaitu A itu 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 ada kesamaan ada analogi ada kemiripan ya cuma sekarang untuk gerak rotasi jadi ditambah sudut jadi sebetulnya ini lebih tepatnya bukan perpindahan sudut ya posisi sudut mungkin namanya ya ya posisi sudut begitu ya mungkin ya tapi nggak apa-apalah pakai istilah perpindahannya jadi jadi teta itu menyatakan posisi sudut ya omega menyatakan kecepatan sudut alpha menyatakan percepatan sudut ya kalau masalah satuan nah ini harus harus diperhatikan bahwa satuan yang digunakan di dalam fisika itu radian jadi nanti satuannya pakai radian ya untuk sudut ya bukan derajat ya kalau di fisika satuan untuk sudut itu radian kalau di matematika derajat ya mungkin ya kalau di keteknikan biasanya pakai RPM ya putaran ya biasanya kalau di permesinannya di perbengkelannya pakai satuan putaran tapi kalau di fisika pakai satuan radian nah kaitannya apa hubungan antara ketiga besaran tersebut itu ini kan satu putaran ya satu putaran itu sama dengan 2 pi radian sama dengan 360 derajat nah begitu ya seperti itu ya jadi satu putaran sama dengan 2 pi radian sama dengan 360 derajat itu itu kalau masalah satuan ya jadi maksud saya nanti kita menggunakan satuan ini teta pakai satuan radian ya omega pakai satuan apa radian persekon ya alpha pakai satuan radian persekon kuadrat nanti yang kita gunakan terus kemudian masalah arah dari faktor-faktor tersebut jadi sebetulnya bagaimana sih arah dari faktor faktor teta faktor omega sama faktor alpha itu untuk menentukannya itu kita gunakan ini aturan aturan tangan kanan ya jadi arah teta omega atau alpha ya itu adalah sepanjang sumbu ya jadi bukan arah putaran tapi arah sumbunya ya coba misalkan ini ya misalkan ini katalan ada roda ini ya roda ini kan putarannya kayak gini nih ya jadi kalau kita lihat putaran seperti ini ya jadi kita arahkan ya tangan kanan kita empat jari nih ya ya empat jari empat jari kita arahkan sesuai dengan arah arah dari putaran rodanya jadi keempat jari kita arahkan sesuai sesuai arah putaran rodanya maka ibu jari itu nanti menyatakan arah dari kecepatannya cepatan putaran maksudnya itu ya itu jadi jadi prinsipnya itu ya jadi jangan lupa pakai tangan kanan ya jadi tangan kanan empat jari itu menyatakan arah putaran maka ibu jari itu menyatakan arah dari dari kecepatan sudutnya dari omeganya ini kan kalau putarannya dibalik ya otomatis arah kecepatan sudutnya juga berbalik arah ya jadi kan jadi prinsipnya itu arah omega itu adalah sepanjang sumbunya sepanjang as ya as roda atau sumbu rodanya begitu nah terus berikutnya adalah apa ini besaran besaran faktor dalam gerak rotasi ya tadi ya tadi kan sudah saya sebutkan tadi ya apa aja itu yang pertama adalah teta yang kedua adalah omega yang ketiga adalah alpha ya lainnya kalau ini kan untuk bahas untuk kasus apa ini kasus yang percepatan konstan ya kalau kemarin di di kinematika kita menyebutnya dengan nama apa GLBB ya GLBB ya gerak lurus berubah beraturan maksudnya itu percepatannya konstan jadi jadi kalau di bab 2 sebelumnya akan kita punya rumus untuk GLBB ya itu kan kecepatan sama dengan apa kecepatan awal ditambah AT gitu ya terus kemudian kalau ini jarak tempoh ya jarak tempoh atau ini kan P0 T ya plus setengah AT kuadrat kan itu ya jadi S sama dengan S0 posisi awal ya S itu maksudnya posisi ya bisa pakai X ya pakai X juga boleh jadi posisi-posisi sama dengan posisi awal ditambah kecepatan awal kali T ditambah setengah AT kuadrat ya atau kalau tidak melibatkan waktu pakai rumus yang ini kan dan melibatkan waktu ya jadi apa V kuadrat sama dengan V 0 kuadrat plus 2A ya A per perkip apa itu per geserannya pergeseran berarti apa posisi akhir dikurangi posisi awal nah itu ada kemiripan antara gerak tanlasi ya yang kita pelajari di bab 2 dengan gerak rotasi yang kita bahas sekarang untuk kasus apa percepatan konstan ya di cobalik kita lihat ya posisinya kan ini ya Teta tetanol Omega 0 T plus setengah Alpha T kuadrat lalu apa Omega sama dengan Omega 0 plus Alpha T ya kalau tidak melibatkan waktu ya ini kan Omega kuadrat sama dengan Omega 0 kuadrat ya plus 2 Alpha T kurangi tetanol ya jadi apa itu perlu pergeseran sudutnya ya itu terus terus yang perlu kalian percayanya ini ada persoalan ya harusnya ini bukan S ya X ini ya sebenarnya kayaknya nggak nggak nyambung ini pakai X ini ya atau saya ganti aja yang ini ya bukan X ya ini saya ganti aja S gitu ya bener ya sepertinya gitu tuh ini baru bener ini ya biar nyambung antara kanan dan kiri ya jadi sebetulnya antara kedua besaran tersebut ya ditanglasi rotasi dan rotasi itu ada hubungannya misalkan S terkait dengan Teta ya V terkait dengan Omega lalu A terkait dengan Alpha yaitu apa tinggal dikalikan dengan R ya R itu apa jari-jari putarannya ya dari jari-jari putarannya itu berlaku untuk konstan ya percepatannya ya nah berikutnya contoh ya contoh soal misalkan ini kipas angin ya kipas angin jari-jarinya 0,4 meter berputar pada sumbu tetap dengan kecepatan judut awal 0,15 putaran per detik ya kecepatan judut putaran bila adalah 0,75 putaran per sekund kuadrat gitu ya tentukan yang pertama adalah kecepatan angulernya ya Omega berarti ya yang kedua adalah jumlah putaran nah jumlah putaran ini nanti berkaitan dengan Teta ya nyari Tetanya dulu baru nanti kita bisa tahu jumlah putaran ya kemudian yang ketiga itu apa kecepatan tangisial berarti V ya kemudian yang D percepatan total berarti A ya A total jadi pertanyaannya yang pertama itu Omega yang kedua itu berkaitan dengan Teta yang ketiga itu berkaitan dengan V yang keempat berkaitan dengan A A A A A keseluruhan ya A total oke jadi kita mulai yang pertama karena ini dikatakan apa ini percepatan konstan ya ya ini konstan ya percepatan konstan alfa maksudnya ya alfa konstan ini ya percepatan judut konstan 0,75 putaran per sekundi ya jadi bisa kita gunakan rumis yang tadi ya rumis GLBB ya kalau di gerak terlasi itu jadi nanti ini Omega sama dengan Omega 0 plus Alpha T ya Omega 0 nya berapa Omega 0 nya ini ya tapi dia satuannya satuannya bukan radian ini ya dia satuannya ini apa putaran per detik harus kita rubah dulu ya dalam radian tadi berapa satu putaran itu 2P radian ya ini ya jadi 0,150 kan putaran satu putaran kan 2P radian jadi harus satuan kita rubah dulu ke radian artinya kita kali dengan 2P ya sehingga nanti jawabannya jadi ini 0,3P radian per detik oke ya 0,3P oke sudah terus alfanya berapa alfanya alfa pakai putaran juga ya harus kita rubah dulu satuan putaran kita rubah ke radian jadi kita kalikan dengan 2P ya ini kan ya jadi 0,75 kali 2P ya 0,75 kali 2P berarti berapa 1,5P ya oke itu alfanya terus T nya berapa T nya adalah 4 detik ya 4 detik ya 4 detik ya ini 4 detik 4.0 4 detik lah gitu ya kita hitung nanti jawabannya berapa P nya kita ganti dengan apa 3,14 ya P bisa kita ganti dengan 3,14 sehingga nanti jawabannya 19,8 radian per detik itu omega 0 omega nya ya terus pertanyaan yang kedua jumlah putaran berarti kita cari teta dulu teta sama dengan apa omega 0 T plus setengah alfa T kodak anggapannya tetanol nya 0 ya sehingga kalau dimasukkan ke situ ya omega 0 0,3P T nya 4 detik alfanya 1,5P T nya 4 detik juga nanti ketemunya 41,5 radian lah itu ya itu radian lah kalau jumlah putaran berarti radian kita ganti ke putaran ya ya jadi nanti kita bagi dengan 2P ya jadi 41,5 radian kalau kita bagi dengan 2P nanti akan menghasilkan jumlah putaran yaitu berapa 41,5 dibagi 2P atau dibagi 6,28 itu sekitar ini ya 6,61 putaran ya ref ref itu putaran ya jadi sekitar 6,6 putaran lah gitu ya nah itu kemudian pertanyaan yang C tanya kecepatan tangisial berarti tanya V nya itu ya nah V bisa kita cari kaitannya dengan omega ya tadi omega kan kita udah tahu tinggal kita kalikan dengan jari-jari putarannya ya jadi V sama dengan R omega jari-jari putarannya tadi kan 0,4 ya omega nya tadi dari jawaban A 19,8 ya sehingga nanti ketemunya berapa 7,92 meter per detik itu adalah kecepatan tangisial nah kalau yang terakhir tanya percepatan total lah ini akan ada 2 percepatan ya ada percepatan tangisial ada percepatan sentipetal kalau percepatan tangisial kita peroleh dari alpha kita kalikan dengan R ya sama kayak tadi V tadi ya pokoknya kalau tangisial itu tinggal kita kalikan dengan R ya besaran rotasinya kita kalikan dengan R itu tangisial kemudian kalau percepatan kedua yang sentipetal bagaimana ya kita gunakan rumus untuk percepatan sentipetal di bab 3 ya kita tahu bahwa percepatan sentipetal itu sama dengan apa V kuadrat dibagi R V kuadratnya tahu R nya juga tahu ya sehingga nanti kemudian kita jumlakan dan jumlakannya tidak ditambahkan langsung tapi apa pakai rumus ini rumus apa ini ini rumus apa ini rumus apa ini A sama dengan akar AC kuadrat ditambahkan pitagoras Pak ya bener pitagoras biasanya pitagoras digunakan untuk apa api ya untuk menghitung apa pitagoras itu sisi mereng kok sisi mereng untuk segitiga apa sana siku 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 jadi kenapa kok harus pakai rumus pitagoras iya karena tegak lurus apa yang tegak lurus ya kedua percepatan jadi karena kedua percepatan itu saling tegak lurus ya berarti kan siku siku kita menggunakan pitagoras gitu karena alasnya itu ya jadi percepatan jati petal sama percepatan angisial itu arahnya selalu saling tegak lurus nanti ketemu ini kan oke ya lanjut nah udah selesai ya tiga apa tadi tiga besaran utama dari gerak rotasi tadi ya apa tadi teta omega sama apa nah berikutnya yang berikutnya nah besaran berikutnya yaitu momen inersia apa itu momen inersia ya momen inersia didefinisikan sebagai jumlah perkalian dari masa setiap partikel dan kuadrat jarak masing-masing dari sumbu rotasi oke ya ini adalah ya rumus ya rumus matematika untuk menghitung momen inersia ya jadi masa kali kuadrat jarak dari sumbu putar gitu ya atau apa jumlah m jumlah perkalian m sama r kuadrat gitu ya itu definisi matematika kan kalau fisikanya ya nanti kaitannya dengan kelembaman nanti ya Indonesia kan kelembaman ya ini kan makna apa itu perumusan fisik matematikanya ini ini tadi ya nah ini ya jadi momen inersia ini merupakan besaran skalar ya jadi kalau tiga besaran tadi ya teta omega sama alpha kan vektor nah untuk yang ini enggak punya arah ya disebut dengan nampak besaran skalar kemudian apa momen inersia i dalam kinematika gerak rotasi itu analog dengan masa m dalam jadi maksudnya itu dia itu menyatakan kelembaman ya jadi kalau digerak tanlasi kan kelembamannya itu kan dinyatakan dengan masa ya jadi masa itu menyatakan kelembaman kalau digerak rotasi kelembamannya itu dinyatakan dengan momen inersia nah gitu ya ya kalau dimensi kalau dimensi ya ya ml kuadrat kan dari masa kali kuadrat kuadrat r ya kuadrat jarak itu ya satu hanya ya kalau m kilogram l meter berarti ya kilogram meter kuadrat gitu ya jadi gitu ya nah kemudian yang juga perlu kalian ketahui bahwa besar momen inersia benda itu ditentukan oleh tiga faktor ya yang pertama masa benda M tadi kan ya yang kedua juga bentuk benda jadi meskipun bendanya sama masanya sama kalau bentuknya beda momen inersia beda jadi gampangnya gini misalkan roda ya roda sama bula ya jadi roda berbentuk silinder dengan bola ya masanya sama maka karena bentuknya yang beda yang satu bentuk silinder yang satu bentuk bola pemain inersianya pasti beda ya ya jadi tidak hanya bergantung masa tapi juga bentuk benda terus yang kedua terkait dengan suhu putar ya jadi misalkan sebagai contoh misalkan roda ya roda kalau saya putar pada sumbu ya dengan saya putar pada diameternya nanti itu momen inersianya beda jadi meskipun bentuk bendanya sama tapi kalau cara muternya ya cara muternya beda maka nanti momen inersianya itu beda nah sebagai contoh ini loh ini kan kelihatan gak ini ya yang pertama ini kan ya ini adalah apa ini apa ini katakanlah itu kayak cincin lah cincin tipis ya cincin ya cincin ini momen inersianya itu mr kuadrat ini sama ini kan cincin juga ya bedanya apa antara yang A sama yang B sama-sama cincin ini jadi bendanya sama ini antara A dan B loh ya itu apa cincin ya bedanya apa antara A sama B ada yang tahu ini loh A sama B itu bedanya itu apa coba kalian cermati apa bedanya sumbunya pak sumbu putarnya kan ya jadi kalau yang pertama kan diputar pada sumbunya cincin kalau yang kedua itu diputar pada ini loh pada diameternya kan jadi saya katakan cara muternya yang beda ya cara muternya beda jadi kalau yang pertama itu diputar pada sumbu cincin ya sumbu pusat cincin kalau yang kedua diputar pada sumbu diameternya kan ini ya maksudnya itu apa? antara A dan B itu hanya beda di cara muternya kalau diputar seperti pada A itu momen inersianya MR kuadrat tapi kalau diputar seperti B ini momen inersianya apa ini? setengah MR kuadrat plus apa ini? 1 per 12 M W kuadrat W itu apa itu? W itu lebar cincinya lebar cincinya itu jadinya jadi artinya momen inersianya tidak hanya bergantung sama masa dan bergantung pada bentuk benda ini buktinya kan bentuk bendanya sama ya antara A dan B tapi cara muternya juga ikut menentukan contoh lagi misalkan ini ini silinder pejal silinder pejal setengah MR kuadrat kalau silinder beronggah ini ya setengah M R satu kuadrat ditambah R kuadrat R satu itu jari-jari jari-jari rongganya ya R dua itu jari-jari silindernya jari-jari luar silinder R satu jari-jari rongganya kemudian yang kelima ini bola ya bola ya bola pejal ini ya bola pejal kemudian berikutnya ini batang ya ini coba lihat aja misalkan ini coba kalian perhatikan antara F sama G itu kan bendanya sama ya yaitu batang kan ya sama bendanya batang panjang L batang panjangnya L kan ya bedanya apa? cara muternya kan kalau yang F kan diputer di tengah kalau yang G diputer di tepi ya 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 jadi kalau yang F persis di tengah-tengahnya batang muternya ya sumbu putarnya ya kalau yang G diputar di ujung batangnya momen ini saja beda loh kalau diputer di tengah-tengah berapa? 1 per 12 ml kuadrat kalau diputer di tepi berapa? 1 per 3 ml kuadrat gitu ya terus yang terakhir apa ini? bidang segi 4 ya ya jadi segi 4 lah ya lempengan segi 4 nah ini kan jadi dari sini jelas ya bahwa momen inersia tidak hanya bergantung sama masa tidak hanya bergantung sama bentuk benda tapi juga bergantung pada di mana kita memutarnya ya di mana kita melakukan pemutarannya terhadap benda tersebut begitu nah ini ya berikutnya adalah cara ngitungnya ya jadi di sini ada 4 4 partikel ya 4 titik gitu ya 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg ya ya terus ditaruh di ujung-ujung persegi panjang ya ukurannya 250 cm sama 120 cm ya terus pertanyaannya apa ini kalian diminta menghitung momen inersia sistem ya jika diputar pada sumbu melalui oh ah berarti di pusat ya jadi di pusat ini kemudian yang B sepanjang garis AB ya ini pada ini pada garis ini ya jadi kalau yang pertama itu diputar apa? sumbunya tegak lurus ini loh jadi kalau yang pertanyaan A itu apa? sumbunya tegak lurus tegak lurus ini tegak lurus bidang bidang kertas ya atau bidang monitor monitor kalian ini ya jadi sumbu putarnya itu tegak lurus pada bidang bidang monitor kalian ini ya jadi apa itu? layar ya kalian melihat dari layar-layar komputer ya jadi sumbunya tegak lurus dengan layar-layar monitor komputer kalian ya atau laptop kalian atau HP kalian itu ya kalau yang pertanyaan kedua ini kan apa? sejajar ya HP kan sejajar tegak lurus kan sejajar dengan layar ya sejajar dengan kertas sejajar dengan apa itu? monitor monitor komputer kita ya jadi itu nanti hasilnya pasti beda ini kan membuktikan bahwa momen inersia tidak hanya ditutupkan oleh masa dan bentuk benar kan bentuk benarnya sama ya cuma cara muternya aja yang beda ini coba kita lihat ya ini kalau di ini pertanyaan A ya pertanyaan A ini apa? diputar pada sumbu yang melalui O berarti tegak lurus dengan bidang ya tegak lurus dengan bidang bidang kertas atau bidang layar monitor maka nanti jaraknya apa? ini kan jaraknya jarak dari sumbu putar M1 jaraknya R1 M2 R2 M3 R3 M4 R4 jaraknya pasti sama pasti sama coba kita lihat dulu berapa jaraknya itu berarti kita harus hitung dulu diagonalnya jadi kalau disini soal disebutkan berapa ini coba ya kita lihat dulu ya kalau mau nyari jaraknya berarti kita itu pakai pitagoras tapi separohnya ini ya separohnya 250 sama ini 60 ini ya jadi ini tadi berapa pitagorasnya ya pitagoras dari 125 kuadrat plus 60 kuadrat di akar itu ya itu jawabannya nantikan itu nah ini kan ya 60 cm 0,6 kan ya 125 berarti kan 1,25 meter nanti ketemu ini 1,39 sehingga nanti momen inersianya M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R2 kuadrat tambah M4 R4 R-nya sama semua ya jadi berapa 1,39 ya sehingga nanti dikumpulkan jadi 1 R-nya kan sama semua ya nanti ini kan 1,39 kuadrat ini kan berapa jumlahnya 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sehingga nanti ketemu berapa 27 kg meter kuadrat itu kalau diputar pada sumbu yang tegak lurus bidang monitor kita ya nah sekarang kalau sejajar berarti jaraknya kan ini ya jarak dari sumbu ini R1 ini R2 jarak dari sumbu ini R3 ini R4 berarti separohnya berapa separohnya ini kan separohnya 120 berarti 60 ya semuanya nah ini kan 60 0,6 sehingga dengan cara itu maka nanti dapatnya berapa ini 0,6 kuadrat 2 berarti gaya nanti berapa ini 5,04 kg jadi kesimpulannya apa memen ini ternyata lebih kecil ya lebih kecil ya kalau diputar di sumbu tegak lurus 27 tapi kalau diputar di sumbu yang sejajar cuma berapa 5,4 jadi artinya lebih gampang diputar di sumbu yang sejajar bidang kertas dibandingkan yang tegak lurus karena momen inisianya kecil kalau momen inisianya kecil berarti apa gampang diputar kalau momen inisianya besar berarti apa sulit diputar sulit digerakkan sulit bergerak rotasi nah terus berikutnya adalah tentang dalil sumbu sejajar atau teorema Steiner jadi teorema ini menyatakan bahwa momen inisianya pada suatu sumbu yang paralel paralel itu sejajar ya dan berjarak dari sumbu yang melalui pusat masa maka nanti momen inisianya adalah I sama dengan ICM plus MD kuadrat gitu ya itu momen inisianya pada sumbu putar yang baru ya kalau ICM itu adalah momen inisianya pada sumbu pusatnya ya jadi momen inisianya aslinya ya terhadap pusat masanya ya nah itu nanti momen inisianya aslinya atau ICM itu ditambah apa masa kalikan pergeserannya ya digeser sejauh berapa tapi syaratnya harus sejajar loh ya harus sejajar dengan ICM ya kalau nggak sejajar nanti nggak berlaku namanya kan sumbu sejajar ya jadi sumbu I maupun sumbu ICM itu harus sejajar ya maka nanti tinggal ditambahkan dengan masa kali D kuadrat begitu sebagai contoh misalkan ini ini kan silinder pejal tadi silinder pejal itu momen inisianya adalah setengah MR kuadrat itu kalau diputar pada pusat pusat silinder kalau misalkan muternya tidak dipusat tapi di tepinya kayak gini jadi jadi kan digeser digeser gitu ya sejauh berapa sejauh D kan D itu berarti berapa berarti D ini sama dengan R ya D itu maksudnya itu sejauh jari-jari ya maka nanti ini rumusnya ya ICM kan setengah kuadrat maka nanti jadi ini kan D sama dengan R ya tadi kita kalian lihat ya maka nanti M kali D kuadrat M kuadrat ini jadi berapa 3 per 2 MR kuadrat jadi tambah besar ya momen inisianya ya artinya lebih sulit diputar nah terus berikutnya adalah gerak benda tegar yaitu torsi nah ini ini juga perlu kalian ketahui juga ya kalau tadi momen inersia itu menyatakan kelembaman kelembaman itu artinya apa tingkat kesulitan sebuah benda untuk berubah gerak jadi kalau digerakkan itu susah dihentikan juga susah kalau momen inersianya kalau momen inersianya besar kalau momen inersianya kecil maka nanti diputar itu susah dihentikan putarannya juga eh maaf kalau kecil itu gampang ya maaf jadi kalau kalau momen inersianya kecil berarti apa diputar gampang dihentikan putarannya juga gampang pokoknya momen inersia itu berkaitan dengan tingkat kesulitan tingkat kesulitan sebuah benda untuk berputar momen inersia kecil berarti tingkat kesulitannya kecil momen inersia besar berarti apa tingkat kesulitannya besar nah terus berikutnya adalah torsi besarannya apa itu torsi torsi berkaitan dengan penyebab apa yang menyebabkan benda itu bisa berputar namanya torsi tanpa ada torsi maka benda tidak akan berputar jadi torsi ini penyebab penyebab benda itu berputar ini namanya torsi nah terus torsi ini kalau kita kaitkan dengan geraknya maka nanti sama seperti yang kita pelajari di bab tiga dinamika kita tahu di dinamika itu penyebab geraknya itu kan gaya penyebab geraknya itu gaya terus perubahan geraknya itu kan percepatan maka nanti berlaku hukum 2 newton F sama dengan M kali A nah hal yang sama juga berlaku untuk gerak rotasi cuma kalau di gerak rotasi penyebabnya itu namanya torsi perubahan geraknya namanya alpha yaitu apa percepatan sudut terus momen inersianya itu I kelembamannya itu I sehingga nanti rumus F sama dengan MA pada gerak telasi akan menjadi rumus torsi sama dengan I kali alpha jadi kayak ini kan penyebab gerak dikalikan momen inersia kali ini percepatan sudut atau perubahan geraknya jadi pada dasarnya ini menyatakan apa ini adalah hukum 2 newton ini ya hukum 2 newton untuk gerak rotasi jadi sigma torsi resultan torsi sama dengan I kali alpha ini adalah hukum 2 newton pada gerak rotasi begitu ya oke ini untuk gerak rotasi sigma atau I alpha ini adalah untuk gerak tanrasi tanrasi itu geser rotasi itu putar ya nah sekarang kita akan bahas penerapannya ya kita akan bahas penerapannya ini contoh ini ya sebuah katrol dengan jari-jari 0,2 meter gitu ya diletakkan pada ujung permukaan licin begitu ya oh my Indonesia katol pada pusatnya adalah 0,05 sebuah tali yang sangat ringan yang meniliki katol dihubungkan dengan sebuah balok bermasa 2 kg yang berada di atas permukaan licin ya licin ya tidak ada kesekan berarti gaya horizontal diberikan pada balok sebagaimana ditunjukkan gambar habiskan bahwa tadi tidak selip pada permukaan katol ya oke ya jadi itu ya jadi disini yang diketahui itu apa pertama jari-jari katrol yang kedua itu tidak ada kesekan yang ketiga memen inersia katrol yang keempat itu masa balok yang kelima itu gaya luarnya gaya eksternal 3 newton udah gitu ya pertanyaannya pertama juru buat gambar ya diminta membuat sketch gambar untuk gaya-gaya pada katol dan balok yang kedua baru ditanyakan ini percepatannya percepatan sudut berarti alfa alfa dari sistem dan nanti gambarnya seperti ini ya ya ini R-nya 0,2 I-nya 0,05 kilogram gaya luarnya 3 newton M baloknya 2 kilo ini jadi coba kita lihat gaya yang ada pada katrol coba kita lihat ya katrol yang jelas pasti punya apa setiap benda pasti punya apa siap benda pasti punya berat berat masa ya bener masa karena ditarik bumi menjadi berat gitu ya terus kemudian dia ditarik tali kan timbul tegangan tali jadi pada katol itu ada 3 gaya pertama itu berat katol sendiri yang ketiga itu ini tegangan tali terus S S ini apa S ini adalah gaya gaya tekan pada engsel engselnya katrol ya atau poros jadi gaya tekan pada porosnya katrol istilahnya gaya reaksinya gitu ya kan ada gaya aksi ada gaya reaksinya gaya aksinya kan ada dua itu ya itu apa W sama T itu gaya aksinya itu maka nanti S ini yang ngimbangi gitu ya gaya reaksinya itu kan pokoknya gaya reaksi itu ngimbangi dari gaya aksi kebetulan gaya aksinya kan ada dua ya yaitu ke bawah dan ke kanan ya maka nanti S ini jadi jadi nantinya pokoknya prinsipnya nanti apa sigma-nya itu 0 ya jadi S itu ngimbangi W dan T sehingga arahnya miring-miring kesana kan itu ya tapi kalau saya totalkan nanti 0 ya karena karena ketiga gaya ini maksudnya begini karena gaya S itu mengimbangi atau menetralkan resultan resultan dari gaya W dan gaya T jadi gaya W dan T kita resultankan maka nanti akan diimbangi atau dilawan oleh S gitu jadi nanti istilahnya sigma F pada katol ya 0 yang enggak 0 kan pada balok karena baloknya bergerak kalau katolnya kan enggak bergerak maksudnya itu enggak tanlasi dia cuma rotasi tapi enggak tanlasi yang tanlasi kan ini balok jadi pada balok juga ada empat gaya juga maaf ada empat gaya gaya berat gaya berat kan menekan lantai nanti lantai timbul gaya normal lalu ada gaya P P itu gaya eksternal gaya dari luar lalu diikat tali kan timbul tali maka nanti ini antara W dan N nanti saling mengimbangi karena N ini adalah gaya reaksi lantai terhadap gaya berat jadi W dan N saling mengimbangi maka nanti yang tersisa tinggal gaya P dan T gaya P lebih besar dari T maka nanti bergeraknya kan ke kanan jadi nanti untuk katol kan dia enggak bergerak tanlasi dia rotasi maka nanti kita gunakan hukum 2 newton untuk gerak rotasi yaitu apa sigma torsi sama dengan I alpha torsinya ditimbulkan oleh T ini juga perlu saya jelaskan ini coba kalian cermati pada katol ada berapa gaya ada berapa gaya pada katol coba kalian hitung ada berapa gaya tiga pak dari tiga itu yang menimbulkan torsi yang menimbulkan putaran gaya apa gaya apa yang menimbulkan dengan tali T T itu yang menimbulkan putaran katrol kan ya kenapa kok gaya W gak menimbulkan putaran katrol kenapa kok berat katol tidak menimbulkan putaran pada katrol alasnya kenapa karena berpusat di ya bener bener sekali bener sekali yang dikatakan ilham ya jadi karena berpusat pada sumbunya kan beda dengan tali tali kan tidak pada sumbu ya tapi pada tepi ini kan tepi katrolan ya jadi kalau gaya nya bekerja bekerja tidak di pusat di sumbu ya di sumbu putar maka nanti timbul torsi coba kalian cermati antara gaya W dan gaya S kan dia bekerja di sumbunya kan beda dengan T T kan tidak di sumbu katrol ya maka T menimbulkan rotasi apa menimbulkan torsi ya sementara W dan S tidak menimbulkan torsi makanya ini ditulis apa torsi sama dengan apa ini T kali R kan kan numusnya torsi kan gitu ya jadi gaya dikalikan ini jarak tegak lurus gaya terhadap porosnya kan itu ya kan jarak tegak lurus gaya terhadap poros kan R ini kan ya ini jaraknya kan R ini kan ya ini loh jari-jari katrol kan ya nah itu jadi saya ulangi lagi penyebab putaran katrol itu adalah tegangan tali ya I alfa ya sehingga nanti kalau gitu berarti apa T sama dengan I alfa terus kemudian untuk balok kita terapkan hukum 2 Newton untuk gerak tanlasi kan baloknya tanlasi ya yaitu apa sigma F sama dengan M kali A sigma F nya kan gaya luar dikurangi tali ya dikurangi tegangan tali M kali A nanti kita substitusi ya ya kita substitusi T nya masukkan ke sini ya terus soal tanya apa di soal soal nanya apa soal apa ditanyakan di soal coba kita lihat soalnya nanya apa ini soal soal nanya apa percepatan sudut berarti apa tanya alfa ya soal menanyakan alfa tidak menanyakan A berarti kalau gitu apa A harus kita ganti O nya yang tidak ditanyakan kita ganti jadi karena soal menanyakan alfa A kita ganti dengan alfa jadi ini kan A saya ganti dengan apa R alfa ini kadalanya tadi ya hubungan antara talasi dan rotasi A R alfa jadi nanti gitu jadi nanti M A saya ganti dengan apa M R alfa jadi nanti gini P dikurangi T T nya saya ganti ini kan L per R M kali A A nya saya ganti dengan R alfa jadi nanti ini P sama dengan I alfa per R M R alfa masukkan angka-angkanya P nya 3 I nya 0,05 ini alfa R nya sekian ya M nya sekian nanti ketemu ya sehingga nanti ketemu berapa alfa sama dengan 4,62 radian per skor kuadrat gitu ya nah itu ya jadi pokoknya prinsipnya yang enggak ditanyakan kita substitusi ya yang enggak ditanyakan ya terus berikutnya tentang apa ini benda tegar ya masih banyak ya jadi gini jadi untuk bab 5 ini kita selalu mengatakan istilah benda tegar ya maksudnya tegar itu apa maksudnya bendanya itu tidak mengalami perubahan bentuk ya jadi pengertian benda tegar di sini adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk kenapa begitu ya soalnya kalau benda ini mengalami perubahan bentuk nanti ada yang namanya energi energi elastis nanti ya energi perubahan bentuk ya energi elastis itu nanti kita bahas di bab terakhir nanti ya bab 7 nanti jadi untuk bab 5 kita enggak membahas itu ya jadi kita hanya membahas untuk yang benda tegar benda yang tidak mengalami perubahan bentuk itu ya jadi misalkan di sini ngomong balok ya baloknya balok yang tegar gitu ya digantungkan pada sebuah katrol jari-jari air ya tarinya ringan komed inersia ini ya ya mulai dari dia ya jadi ceritanya ini yang bergerak kan dua ya yaitu balok sama katrol balok bergerak tanlasi ke bawah katrol bergerak rotasi gitu ya ya rotasinya bagaimana rotasinya katrol bagaimana ini secara jam atau berlawanan jam ini tadi turun ke bawah ya ini turun ke bawah secara ya secara itu apa clockwise ya clockwise kalau berlawanan arah counter clockwise clockwise oke ada lima pertanyaan ya pertama percepatan linier itu A ya percepatan linier itu A percepatan sudut alpha gaya tegang tali T percepatan linier V ya jarak yang ditempuh balok berarti apa S gitu ya jadi pertanyaannya A alpha T P P terus S oke nah ini kita bahas satu-satu ya ada berapa gaya pada katrol berapa gaya pada katrol katrol pasti punya berat ya terus ada tali ya terus ada S S itu apa gaya ini gaya engsel ya atau gaya pada poros ya sebagai gaya pengimbang istilahnya gaya reaksi ya jadi gaya S ini punya untuk ngimbangi gaya W dan gaya T ya pokoknya prinsipnya itu selalu gitu ya gaya engsel gaya engsel atau gaya pada as as atau poros katrol itu selalu mengimbangi gaya-gaya yang ada di luarnya ya sehingga nanti apa katolnya enggak gerak karena imbang ya katolnya enggak gerak tapi apa muter ya apa penimbul menimbul torsinya apa ya tetap T ya tetap sebagai penimbul torsi soalnya apa gaya W dan S kan bekerja pada poros ya sehingga tidak menimbulkan rotasi yang menimbulkan rotasi hanya tali gitu ya kemudian pada balok ada berapa gaya pada balok ada berapa gaya pada balok itu dua pak dua ya itu pak beratnya balok sama tali gitu ya tegangan tali ya nah itu sehingga sama kayak tadi ya pada katol kita gunakan hukum 2 Newton rotasi yaitu apa sigma torsi ilafa penyebab torsinya kan tegangan tali ya jadi R kali T ya kemudian pada balok ya ini hukum 2 Newton ya coba gaya berat dikurangi tegangan tali sama dengan M kali A terus tanya apa yang pertama tanya apa tadi nah tanya A ya kalau tanya A berarti apa yang perlu saya sabitusi alfanya ya kan tanya A kalau tadi kan tanya alfa kalau tanya alfa yang saya sabitusi adalah apa itu adalah alfanya lah kalau saya kan kebalik ya karena yang ditanyakan itu adalah A maka yang saya sabitusi adalah alfa nah coba lihat ini ya ya alfa apa ya alfa saya ganti dengan A per R kan gitu ya alfa saya ganti dengan A per R ini kan i alfa saya ganti dengan apa A per R pokoknya karena ditanyakan A gitu ya nah ini nanti sehingga nanti dapatnya ini kan kalau gitu berarti apa T sama dengan I A per R kuadrat ini dibayar ke sini ya nanti masukkan ke sini T nya ini nanti ya nah sehingga nanti setelah itu nanti dapatnya ini nanti kan M G ini nanti masukkan angkanya ya M nya itu berapa tadi M baloknya 1,5 ya pemain Indonesia katrolnya ini ya A nya ditanyakan ya R katrolnya itu ini nanti masukkan nanti dapatnya ini kan A nya berapa 7,36 itu ya dengan cara ngitung ini kan nyari A kemudian kalau A tau nyari alfanya ya gampang kalau A tau nyari alfanya ya tinggal apa A dibagi R kan gitu ya ini kan A sama dengan R alfa kan berarti kalau alfa berarti apa ya A tadi jawaban ini tadi kalian bagi dengan R udah ketemu kan ketemu ini kan ya gitu aja terus pertanyaan lanjutnya apa ini T nya oke kalau sudah tau itu nyari T nya bagaimana ya substitusikan ke persamaan-persamaan sebelumnya yaitu ini kalau nyari T ya masukkan ke sini aja kan ya tanya T kan I nya kan udah tau A dari jawaban jawaban pertama L nya tau kan udah ketemu kan ya masukkan ke persamaan ini aja nah ini kan ini kan ini kan dengan tali kan masukkan ke sini udah tau terus yang dia tanya apa tanya V kalau tanya V kan ini geraknya kalau kalian saya tanya ya geraknya balok itu gerak apa ini gerak balok turun ini loh gerak balok turun ini gerak apa ini balok turun jarum ke bawah ini GLBB pak ya GLBB kan jawabannya gitu kan GLBB ya karena gravitasi bumi kan itu ya meskipun nggak sebesar G nggak sebesar G atau 10 meter per detik ya kenapa karena tertahan katrol kan itu ya kan bukan jatuh bebas ya kalau jatuh bebas kan kecepatannya sama dengan gravitasi tapi kan tertahan oleh katrol maka nanti lebih lambat ya kecepatannya lebih kecil ya bener sekali GLBB sehingga saya bisa gunakan rumus GLBB kan ini kan V sama dengan P0 plus AT anggap tadi kan mulai dari diam ya nah tadi ini kan dari jawaban A tadi ya jawaban A tadi berapa 7,36 tadi ya ya bener ya 7,36 tadi ya nah ini kan jawaban A tadi ya 7,36 oke ya terus kalikan T-nya T-nya berapa 3 detik ini ya dari soal 3 detik nanti ketemu ini ya jadi setelah 3 detik kecepatan balok itu berapa 2,21 kemudian kalau tanya apa jarak ditepuk ya gunakan rumus GLBB lagi gitu ya untuk nyari S gitu ya P0-nya tambah setengah T kuadrat kan gitu aja sih ya ketemu berapa ini 0, ya jadi setelah 3 detik balok menempuh jarak berapa 0,331 meter kemana ini arah-arahnya 0,331 meter arahnya kemana ini atas kebawah kebawah turun kebawah kan baloknya ya oke gitu caranya oke terus berikutnya lagi apa poin berikutnya ya tentang kerja energi dan daya jadi untuk gerak rotasi itu menghitung kerjanya bagaimana ya energinya bagaimana dayanya bagaimana ya jadi gini kalau digerak tanlasi energi kinetik kan kalian udah tahu ya kemarin ya waktu bampat waktu kita bahas bampat kemarin energi kinetik tanlasi itu bagaimana ek sama dengan itu tinggal kita ganti aja m itu kan momen inersia ya eh maaf em itu kan kelembaman ya kalau digerak rotasi kelembaman itu namanya momen inersia nah gitu kan ya terus kemudian v itu kan kecepatan ya kalau digerak rotasi namanya apa kecepatan sudut omega ya berarti kalau digerak rotasi ya sama dengan apa setengah i omega kuadrat m nya kita ganti i v nya kita ganti omega itu ya jadi itu ini adalah energi kinetik atau ek ini pakai lambang k ya oke lah pakai ek juga boleh ek itu kan energi kinetik ini pakai k k itu maksudnya kinetik ya ya kalau saya sih lebih suka pakai ek ya bukan k ekr ekr energi kinetik rotasi setengah i omega kuadrat itu ya kemudian kalau di kemarin waktu kita menghitung rumus usaha itu gimana di bab 4 ya usaha sama dengan apa itu kemarin di bab 4 w sama dengan apa f kali s ya f kali s bener ya f kali s atau f dot s gitu ya nah untuk digerak rotasi f itu kan gaya gaya kalau dirotasi namanya torsi jadi kalau ditalasi penyebab gerak itu kan gaya kalau dirotasi penyebab gerak itu namanya torsi s itu kan pergeseran ya kalau dirotasi namanya teta perputarannya ya jadi kalau kerja digerak rotasi ya itu teta dot teta maaf kok teta torsi ya torsi itu to ya torsi to dot teta ada dot sebetulnya kan vektor jadi to dot teta to itu torsi teta itu perputarannya ya berapa radian perputarannya kan itu kemudian kalau digerak tanlasi daya kemarin itu apa daya sama dengan gaya kali kecepatan kalau digerak tanlasi itu kan daya atau P itu sama dengan gaya F dikali F dot V jadi P itu F dot V gaya dot kecepatan nah kalau dirotasi ya nanti gayanya menjadi torsi V nya menjadi omega jadi yang lebih tepat itu apa torsi dot ya dot omega ada dot nya kan perkelian titik sebetulnya ya dicemak disini gak ditulis dot nya ini dilangsung ini dilangsung ya harusnya ada dot nya itu oke itu kaitan kerja energi dan daya pada gerak rotasi ini tadi sudah ya ini ya ini diulang lagi nih ya sebentar ada yang gak beres ini tadi udah ya ada lagi ya oh ureanya barangkali ya ureanya energi kinetik ya oke jadi pokoknya prinsipnya inilah energi kinetik setengah i omega kuadrat gitu ya ureanya kan ini kan mencoba menjelaskan dari translasinya ya setengah mv kuadrat terus lalu dikonversi ke rotasi kan p omega kali r kan ceritanya gitu ya terus kemudian dikumpulkan nanti ya jadi apa ini setengah mv kuadratnya dikumpulkan ini kan apa ini kan inersia ini kan i kan itu ya ya nanti ini ini semua adalah inersia i nanti jawabannya setengah i omega i omega kuadrat intinya begitu ya tadi ya sudah saya simpati ya ini kan mendapatkannya dari ini dari rumusan awalnya ya yaitu apa energi kinetik setiap partikel tapi nanti pada akhirnya menjadi ini setengah i omega kuadrat nah tadi ini kalau apatan lasi ini rotasi nanti ada lagi namanya gerak menggelinding apa sih gerak menggelinding itu ini sudah ada isilah gerak menggelinding ini jadi ini menggelinding itu artinya apa menggelinding itu artinya ya benar sekali jadi gerak gabungan contohnya apa itu tahu contohnya anin gerak menggelinding itu apa gerak menggelinding ya tes buat apa tang apa barel minyak digelindingkan dari bidang-bidang itu pak ya bisa juga itu ya atau roda pak benar itu roda yang paling gampang itu roda ya roda mobil ya roda mobil roda motor kan roda itu kan enggak cuma enggak cuma bergeser bersama mobilnya kan atau bersama kendaraannya kan ya tapi dia juga muter kan kalau kendaraannya kan cuma geser ya tapi rodanya kan selain geser kan muter juga kan itu namanya menggelinding ya yang paling gampang itu roda lah maka untuk roda ya energi kinetiknya ada dua energi kinetik talasi sama rotasi jadi gerak gerak isilahnya itu pak gerak gabungan antara talasi dan rotasi nah ini contohnya ini kan apa ini pertimbangan oh ini timbah yang tadi ini ya ini timbah yang tadi kerja pada gerak apa ini kerja pada gerak rotasi ya tadi kan apa tadi torsi kali teta torsi doteta ini kan mana tadi ini kan ya torsi doteta atau kalau di ini kan F kali S tadi sudah kita bahas pakai integral apa kalau tidak konstan jadi kalau tidak konstan pakai integral sama kayak yang kita bagi bigan 4 kalau gayanya konstan langsung dikalikan tapi kalau gayanya tidak konstan harus pakai integral sama kayak ini kalau torsinya konstan langsung dikalikan tapi kalau torsinya tidak konstan harus pakai integral terus kemudian yang terakhir ini apa ini daya ini sudah energi kinerik yang terakhir tadi daya kalau ditalasi itu F x V ya itu ya materi untuk besaran-besaran rotasi jadi kesimpulannya dari bahasan ini besaran-besaran rotasi yang sudah kita bahas ya yang pertama tadi itu namanya apa itu teta teta atau apa posisi sudut ya yang pertama kemudian yang kedua tadi apa omega omega itu artinya apa kecepatan sudut ya terus yang ketiga tadi apa tadi yang ketiga tadi itu adalah alpha alpha itu adalah percepatan sudut ya terus habis itu ada lagi namanya apa momen inersia tadi ya kalau saya urutkan tadi ya apa yang saya bahas tadi ya ini kan ini kan ya 1 2 3 habis itu apa ini kan momen inersia tadi yang berikutnya ya berikutnya kan ini ya ini ya nah ini momen inersia ya apa ini momen inersia menyatakan kelembaman ya kelembaman itu apa tingkat kesulitan benda untuk berputar ya itu tentang momen inersia terus habis momen inersia berikutnya itu oh ini masih momen inersia ya berikutnya itu tadi apa torsi berikutnya ini masih momen inersia ini ya nah torsi torsi apa penimbul ya penyebab ya yang menyebabkan benda bergerak memutar namanya torsi ya sehabis torsi berikutnya baru ini ini aplikasinya ya tadi energi kinetik tadi ya berikutnya tadi ya itu ya jadi yang kita bahas barusan tadi ini contohnya ya nah ini ya energi kinetik berikutnya lagi kerja berikutnya lagi daya ya ini kan ureanya ya ureanya ini 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 adalah ureanya energi kinetik ya besaran yang keberapa satu dua tiga yang keenam ya yang keenam energi kinetik kemudian yang ketujuh itu kerja ya terus yang terakhir itu apa daya ya ya ini adalah besaran-besaran pada gerak rotasi yang pada dasarnya ada ada analogi ya ada analogi itu artinya ada kesamaan ya ada kemiripan dengan yang kita bahas sebelumnya di bab 2-3-4 ya 2-3-4 ya itu kalau ditarlasi kan ada X ya X atau S ya itu perpindahan posisi kemudian V ya kecepatan lalu A percepatan ya terus berikutnya itu M M itu masa masa itu menyatakan kelembaman kemudian penyebab itu namanya gaya ya terus berikutnya lagi itu energi kinetik setengah Mp kuadrat kemudian habis itu kerja F kali S ya gaya kali perpindahan terus antara itu apa? daya daya itu apa? gaya kali kecepatan itu sebetulnya ada analogi antara gerak talasi sama gerak rotasi tinggal kita ganti besaran-besaran yang sesuai misalnya apa? misalnya A itu eh ko maaf bukan A ya S ya S itu analog S itu analog dengan teta kemudian V itu analog dengan omega kemudian A itu analog dengan alpha M itu analog dengan I momen inersia terus kemudian F gaya itu analog dengan torsi to itu 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 kemiripan atau analogi antara gerak talasi sama gerak rotasi ya sudah sudah ini sudah ya silakan ada pertanyaan Akbar silakan Akbar apa ditanyakan apa? Pak izin pertanyaan Pak tadi yang di slide 22 Pak slide 22 ya Akbar ya oke iya kok halaman 22 ya Akbar ya yang ini Akbar ya ya itu S nya kok apa namanya tidak tegak lurus Pak dengan eh tidak sejajar dengan W nya Pak tidak segaris tau maksudnya iya segaris jadi gini ceritanya gini Akbar ya S ini sebetulnya adalah gaya reaksi jadi kan kita tau ya Akbar ya setiap kalau pada sebuah benda ya kita berikan gaya aksi ya maka benda akan memberikan reaksi kan gitu ya tentunya kayak lantai lah lantai kita injak ya berarti kan kita memberikan gaya aksi ke lantai maka lantai akan memberikan reaksi namanya gaya normal yang melawan arah gaya aksi gaya aksinya kan gaya berat kita kan gitu ya sama kayak gitu jadi disini ceritanya engsel ya engselnya katrol atau porosnya katrol ya sumpunya katrol itu dia mendapat dua gaya gitu Akbar ya gaya pertama itu dari beratnya katrol sendiri gaya kedua dari tali ya jadi aksinya tuh ada dua maka nanti kita resultankan kan karena dia kan tegak lurus ya Akbar ya maka nanti resultannya kan harus pakai mitagoras gitu jadi kita mitagoras kan antara gaya F dan gaya T ini jadi saya saya tarik lah supaya nyatu ya ini kan gak nyatu ya Akbar ya saya geser T nya sampai sampai sini lalu saya ini Akbar saya apa saya resultan pakai mitagoras maka nanti S ini ya jadi S ini intinya itu ngimbangi resultan dari gaya W dan T gitu tapi kalau seandainya enggak ada gaya T ya Akbar ya seandainya ya saya lihat talinya saya putus gitu ya kalian saya lepas maka nanti S nya itu arahnya ke atas Akbar jadi gaya engselnya itu nanti arahnya ke atas kalau gak ada T ya berhubung ada gaya T maka gaya engselnya ke atas dan ke kiri karena ke kiri kenapa karena ngimbangi gaya T juga gitu itu bisa dimerti ya Akbar ya kenapa arahnya ke sana ya kalau yang seperti selain 25 Pak 25 ya Akbar oke ya gimana apanya pertanyaannya apa masih sama sih tadi jadi ini ya ini kenapa kok S nya ke atas gitu ya Akbar ya ya Pak karena ini gaya aksinya kan ada dua ini Akbar oleh W dan T ini T nya kan ke bawah ini tapi maksudnya ya soalnya kan apa baloknya kan gantung ini ya maka gaya S nya ke atas karena gaya S ini ngimbangi ini W dan T karena W dan T kan searah ini ya Akbar ya maka kan jumlahnya kan ditambahkan kalau tadi kan tegal lurus kan pakai Pitagoras ya tadi ya kalau ini searah Akbar ya jadi apa ditambahkan jadi S pokoknya prinsipnya gini S atau gaya engsel itu ya itu ngimbangi gaya ini gaya-gaya yang ada pada katrol kebetulan gaya-gaya nya dua kan ya jadi ngimbangi dua gaya itu yaitu gaya berat dan gaya talinya jawabannya gitu Akbar ya bisa dimengerti ya Akbar ya bisa pak terima kasih ada yang lain mungkin dari yang lain pertanyaan ya tegar gimana tegar apa yang ditanyakan jadi kalau dikeratasi kan ada dua jadi percepatan gitu ya ya benar sentri buga sama sentri yang tidak itu percepatan seperti apa bentar-bentar ya yang tadi ya mungkin abar bisa di halaman berapa Akbar eh ke abar tegar ya di halaman berapa tegar ini tidak ada Pak cuma kemarin baca oke ya benar-benar percepatan sentri buga sama yang sentri buga itu percepatan seperti apa yang mana ya oke ya sebentar coba saya carikan tadi kayak sepertinya ada saya lihat sepintas tadi ya coba saya carikan ya sepertinya ada sih tadi di soal apa gitu ya semudah ketemu ya saya sebentar-bentang ada di soal berapa tadi ya ya pertanyaannya yang bagus itu tegar ya enggak saya carikan dulu ya hanya ada sepertinya ini ya ini kan ada ini kan ya tegar ya A sama dengan apa A C kuadrat A T kuadrat gitu ya tegar ya lihat kursus saya ya jadi itu kalau saya gambarkan itu gini sebentar ya oh enggak ada gambarnya ya itu gini mungkin saya butuh ini dulu ya sebentar ya saya tak ganti media ya taknya perlu ini perlu whiteboard ya sebenarnya saya tak pasang whiteboardnya dulu ya untuk menjelaskan pertanyaannya tegar ini nanti saya pasang ini nanti saya tak keluar dulu ya lihat whiteboard di monitor kalian terlihat whiteboard enggak sudah Pak sudah terlihat jadi gini ya coba ini misalkan ini gerak-gerak rotasi ini ya ini sumbu putar ya rotasinya gini ya gini kan ya gini kan ya nah seperti yang sudah kita bahas di bab 2 ya gerak melingkar itu ya kan gerak melingkar itu kan ada gerak melingkar beraturan ya kalau gerak melingkar beraturan itu kan apa kecepatan putarnya tetap ya tapi jangan lupa pada gerak melingkar itu arah kecepatannya berubah atau enggak arah kecepatannya berubah enggak kecepatannya arah loh ya jadi gini misalkan ya kalau saya gini di sebelah sini ya itu arah-arah geraknya katakanlah katakanlah geraknya melawan jam ya melawan jam berarti kan melawan jam berarti kecepatannya kan ke atas disini ya disini ya gini kan kecepatannya ya ketika dia berada disini kecepatannya arahnya kemana? karena arahnya ke kiri gitu ya gini kan ya ketika berada disini arah kecepatannya mana? ke bawah kan disini ya pertanyaan saya bagaimana dengan arah kecepatannya? berubah atau tetap selama gerak melingkar ini? tetap arah loh ya saya berubah kan coba lihat berubah ini aja lihat aja disini kan arahnya ke atas ya disini arahnya kemana? ke kiri ini ke bawah jadi maksud saya pada gerak melingkar itu apa? arah kecepatan berubah terus ya berarti kalau begitu kecepatannya berubah enggak? saya ulangi pertanyaan ya berubah berubah meskipun yang berubah cuma arah jadi pengertian berubah itu jangan dilihat dari besarnya aja meskipun besarnya tetap ya tapi kalau arahnya berubah itu namanya berubah itu berarti nanti muncul yang namanya percepatan sentripetal jadi disini nanti ada percepatan sentripetal arahnya kemana? ke pusat jadi percepatan sentripetal itu gunanya apa sih? mengubah arah kecepatan arahnya ke pusat ya ya sehingga perubahannya kan menuju ke pusat gitu ya perubahannya itu ya ini disebut dengan nama apa? apa nanti pakai lambang apa? AC ya AC ya nah sekarang kalau dia gerak melingkarnya itu berubah beraturan ya berarti apa? makin lama kecepatannya makin besar makin besar makin besar maka nanti ada percepatan yang kedua yang berfungsi untuk mengubah nilai nah itu misalkan tambah cepat berarti apa? percepatannya searah gitu ya maka nanti disini ada kecepatan berikutnya yaitu yang disebut dengan nama ini yaitu apa disini ada ya yaitu AT nah ini ya ini namanya AT ya AT jadi maksud saya itu gini loh kalau AC ini fungsinya untuk apa ini mengubah arah ya mengubah arah arah gerak arah V ya mengubah arah V tapi kalau yang satunya lagi yaitu AT itu fungsinya untuk mengubah nilai gitu ya mengubah nilai dari kecepatan jadi perannya itu berbeda antara sentipetal sama tangisial kalau sentipetal itu mengubah arah kecepatan kalau tangisial mengubah nilai coba kalian cermati antara AC dan AT tegal lurus atau enggak ini AC menuju pusat ya AT apa ini tegal lurus Pak ya tegal lurus gitu ya kan tegal lurus itu sehingga nanti kalau gitu totalnya kan tegal lurus ya pakai pitagoras gitu ya sehingga nanti A total ya A kesuluruh aja pakai pitagoras nanti ya gini nanti yaitu apa AC kuadrat ditambah karena tegal lurus gitu loh kira-kira gitu ya kira-kira bisa dimengerti itu tegar bisa Pak gitu ya jadi kenapa kok ada AC namanya gerak melingkar kalau enggak ada AC yang akan gerak melingkar gerak lurus jadi alasnya gitu jadi AC itu harus ada kalau enggak ada AC dia enggak akan bergerak melingkar tapi bergerak lurus ya selalu ada tapi kalau AT belum tentu kalau enggak ada AT ya nanti gerak melingkar beraturan kalau ada AT nanti gerak melingkar berubah beraturan kalau AT-nya searah putaran cepat kalau AT-nya melawan putaran tambah lambat nanti putarannya gitu tegar ya oh iya Pak terus kalau yang percepatan sentripugal itu seperti apa Pak yang saya juga sentripugal ya oke sebetulnya gini ya kebetulan tegar tanya sentripugal ya sebetulnya gini kalau di fisiknya itu sentripugal itu sebetulnya adalah atau gini loh mungkin yang dimaksud tegarnya gaya sentripugal ya mungkin ya pernah dengar ya gaya sentripugal ya sebetulnya gaya sentripugal sebetulnya itu secara fisika ya itu sebetulnya itu gaya fiktif itu ya saya ulangi ya sebetulnya gaya sentripugal sebetulnya adalah gaya fiktif meskipun pemakaiannya sangat banyak tentunya pada mesin cuci ya itu kan ada pengeringnya pengeringnya kan menggunakan gaya sentripugal sebetulnya pengering itu loh pengering di mesin cuci itu loh kan banyak diputer ya sampai hanya kering diputer dengan cepat ya itu kan menggunakan sentripugal itu ya tapi saya katakan sentripugal sebetulnya itu gaya fiktif loh kok bisa fiktif contohnya gini misalkan saya kasih contoh ya misalkan kalian apa naik oke lah naik-naik naik motor ya naik motor ya kalian naik motor dibonceng ya terus kalian enggak pegangan lah gitu ya naik motor dibonceng enggak pegangan terus digas dengan tiba-tiba apa yang terjadi coba coba kalian bayangkan kalian naik motor ya terus digas dengan tiba-tiba enggak pegangan loh ya enggak pegangan dengan dengan apa yang nyetir ya apa apa jawaban kalian apa terlembar ke belakang gimana yang keras terlembar ke belakang ya terlembar ke belakang pertanyaan saya siapa yang melempar siapa yang melempar motor gimana cara melemparnya enggak bisa menjawabkan kalian ya gimana cara melemparnya itu yang dimaksud gaya fiktif ya jadi gaya fiktif itu sebetulnya yang melempar kalian ke belakang sebenarnya enggak ada itu enggak ada yang melepar kalian ke belakang gimana caranya motor melepar kalian ke belakang kekuatan apa kan ini ya tapi sebenarnya itu apa itu kelembaman itu kan ya kan kelembaman kalian itu jadi kalian terlempar ke belakang itu karena kita punya kelembaman ya kelembaman itu mempertahankan kita posisi diam ya jadi jadinya kan diam terus dipaksa untuk bergerak jadi jawabannya itu gaya fiktif maksudnya kelembaman ya jadi sama seperti itu jadi pertanyaan dari tegat tadi apa itu gaya sentrifuga gaya sentrifuga sebutnya itu kelembaman gaya sentrifuga sebutnya adalah kelembaman ya kelembaman apa karena pada dasarnya karena pada dasarnya kita maunya apa bergerak lurus kan seperti yang dihukum 1 Newton dulu bila tidak ada gaya yang bekerja pada benda maka benda akan apa diam atau GLB kan GLB itu artinya apa gerak lurus beraturan jadi maunya kita ya maunya benda itu kan bergerak lurus beraturan enggak mau bergerak melingkar itu enggak mau jadi sebetulnya gaya sentrifuga sebutnya adalah kelembaman ya kelembaman dari benda karena benda maunya apa bergerak lurus beraturan atau diam gitu ya jadi itu jadi sebetulnya gaya sentrifuga sebetulnya kalau menurut fisika itu sebetulnya enggak ada yang ada itu apa gaya sentripetal gaya sentrifuga sendiri pada pakekannya itu adalah kelembaman dari benda itu jawabannya ya tegar ya iya Pak terima kasih Pak ya mungkin ada yang lain cukup ya enggak ada ya oke kalau enggak ada yang ditanyakan yaudah saya iri aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak terima kasih Pak sama-sama terima kasih Pak sama-sama